Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel starting bola Di video kali ini kita akan bahas Hasil beberapa pertandingan Liga-liga Eropa ataupun beberapa Jelangnya pertandingan Liga Champions yang akan bergulir Di pekan ini ya Tapi di video ini Kali ini akan bahas Dari hasil Liga Champions Asia Dimana Al-Nasar berhasil Meraih kemenangan Poin penuh Atas lawannya yaitu Garafa dengan skor 31 Kemenangan Al-Nasar dicetak Ronaldo 2 Dan Marcelino 1 Jadi Al-Nasar meraih kemenangan 31 atas Al-Garafa pada Liga Champions Asia Cristiano Aldo mengemas brace pada laga ini Al-Nasar Versus Al-Garafa ini pada lanjut Liga Champions Asia berlangsung Di Tani Bin Jasim Stadium Doha Cristiano mencoba Mengacam di awal laga Namun tembakan masih Bisa diredam oleh Sergio Rigo Pasit sempat menunjuk titik putih Menit ke-27 Enak Al-Nasar Untuk Al-Nasar Namun kompetensi ini Dianulir Usai meninjau power Dengan Mathias Nani Diputuskan tidak melakukan Pelanggaran terhadap Sadio Mane Al-Nasar masih Dan melancarkan tekanan Terhadap membuang peluang Di menit ketika Kampil 3 Seluruh lundi yang jauh Masih melebar Kitamu gagal bikin gol Meski memiliki Sejumlah peluang yang sangat banyak Di babak pertama Yang melalui dari Cristiano Ronaldo Ataupun Sadio Mane Dan skor 0-0 ini Hingga babak pertama itu selesai Memasuki babak kedua Ronaldo mampu mencahkan kebunuhan Untuk Al-Nasar Umpan silang dari Sultan Ganam Dari sisi kanan Bisa ditanduk Ronaldo Menjadi sebuah gol Membuat Al-Nasar Unggul 1-0 Atas Al-Garafa Al-Nasar bisa mengandalkan Keunggulan pada Mertka 58 Kombinasi umpan pendek Kota Fio dan Angelo Gabriel Memukar lini belakang Dari Al-Garafa Angelo sempat mengocer Rico Sebelum mencuplaskan gawang Ke Al-Garafa Sehingga membuat Gol tersebut Menjauhi dari Al-Nasar Untuk meraih Skor 2-0 Atas Al-Garafa Tim tamu semakin menjauh Tim mereka 66 64 Ronaldo kembali mencetak gol keduanya Di lagu ini Usai dengan tendangan-tendangan Menuntaskan umpan dari Angelo Al-Garafa menepiskan ketinggalan Di menit ke-75 Yaitu melalui dari Pemantan pemain Dan Ramadet Yaitu Joselu Mencetakan namanya Di papan skor Usai menyambar bola Sepakan sendiri Yang sempat ditepis oleh Bintok Kipal Anasar Ya Padahal menit ke-84 Al-Garafa harus bermain Dengan 10 pemain Setelah Seedu Sarno Mendapatkan kartu kuning ke-2 Ya Sehingga Mendapatkan kartu merah Dan Tak ada gol lagi Tambahan di sisa laga Ataupun di sisa menit-menit Pertandingan sampai laga itu selesai Al-Nasar berhasil Mempertahankan kemenangan 3-1 tersebut Dan membawa Raihan 3 poin Ya Al-Nasar ini Membawa Al-Nasar Ke peringkat ke-2 Di grup B Liga Champion Asia Dengan 13 angka Mereka tertinggal 2 angka Dari Ala ahli Di puncak kelas menit Untuk sementara Ya Sementara Agarafa Di urutan ke-7 Wakil dari Qatar ini Masih Meraih 4 poin Ya Jadi Pertandingan ini Cukup luar biasa Bagi Ruraldo Di GJM Asia Yang punya ambisi Sangat ketat Nah itu Dari Dari Jalanan pertandingan Jadi kita akan bahas Dari Kelas men Untuk Sementara Kelas menit Sementara Yaitu Dari Liga Champion Asia Jadi Untuk Pertandingannya Di Al-Garafa Dan untuk Tabel Ya Posisi Satu ada Al-Ahli Dengan 15 poin Di posisi ke-2 Ada Al-Nasar Dengan 13 poin Di posisi ke-3 Ada Yaitu Al-Hilal Dengan 12 poin Di posisi ke-4 Yaitu Ada Al-Sat Dengan 8 poin Di posisi ke-5 Yaitu Ada Al-Wals Dengan 7 poin Di posisi ke-6 Ada Al-Rayan Dengan 4 poin Dan Posisi ke-7 Ada Estegal Dengan 4 poin Dan Posisi ke-8 Ada Al-Garafa Dengan 4 poin Di posisi ke-9 Ada Persepolis Dengan 3 poin Dan Di posisi ke-10 Ada PX-TK4 Dengan 3 poin Dan di posisi ke-11 Ada Al-Sorta Dengan 2 poin Dan di posisi ke-12 Ada Al-Ain Dengan Juli kunci Dengan 1 poin Nah teman-teman Itu aja dulu videonya Buat teman-teman yang bergabung Semoga-semoga terkasih Sampai jumpa lagi Di videonya selanjutnya Salam olahraga